Presiden Jokowi Dodo hari ini menyampaikan pidato di sidang tahunan MPR-DPR. Di awal pidatonya, Jokowi menyinggung soal sebutan Pak Lurah pada dirinya. Dalam awal pidato kenegaraan, Jokowi mengungkap banyak pihak saat ditanya soal capres-cawapres mengaku belum ada arahan dari Pak Lurah. Presiden sempat bingung siapa yang dimaksud Lurah. Akhirnya ia mengetahui yang dimaksud Pak Lurah adalah dirinya. Jokowi kemudian menegaskan, ia adalah Presiden, bukan Lurah. Sebagai Presiden, ia tidak memiliki wawah menang untuk menentukan siapa capres dan cawapres di 2024. Ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir, siapa ini Pak Lurah. Sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah ternyata saya. Ya, saya jawab saja, saya bukan Lurah. Saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata, ternyata Pak Lurah itu kode. Tapi perlu saya tegaskan, saya ini bukan Ketua Umum Parpol, bukan Ketua Umum Partai Politik, bukan juga Ketua Koalisi Partai. Dan sesuai ketentuan Undang-Undang, yang menentukan capres dan cawapres itu adalah partai politik dan koalisi partai politik. Untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai, foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya, saya harus ngomong apa adanya. Saya ke Provinsi A, ke Kota B, ke Kabupaten C, ada juga. Sampai ke tikungan-tikungan desa saya lihat, ada juga. Tapi, bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres. Ya, saya kira, menurut saya juga nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh merespons pidato Presiden Jokowi yang menyinggung istilah Pak Lurah di kalangan politisi dan partai politik. Menurut Surya Paloh, itu hanya becandaan semata. Pidato Presiden baik-baik saja, saya pikir semuanya kan. Bagaimanapun juga Presiden, mengikuti seluruh perkembangan dinamika yang ada di tengah-tengah kehidupan kemasyarakatan kita. Tidak ada hal yang luar biasa juga. Ya, kalau ada ya, barangkali perumpamaan, semua pelapuran harus atas perjuangan Pak Lurah, saya pikir hanya sebagai sebuah joke saja. Ada send of humor bagus juga di negeri ini. Ya kan? Informasi lain, Saudara Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku mencatat sejumlah pesan dalam pidato kenegaraan Presiden Jokowi Rabu Siang. Menurut Ganjar, sejumlah pesan Jokowi dinilai sudah jelas dan harus dikerjakan semua kepala daerah. Ganjar dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tadsyiasin hadir dalam peripuran DPRD Jawa Tengah dengan agenda mendengar pidato kenegaraan Presiden RI dalam rangka hadir ulang tahun ke-78 kemerdekaan Indonesia. Disebutkan Ganjar, beberapa pesan dari Jokowi cukup jelas. Meski ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Presiden berikutnya. Ganjar juga menyebut seluruh kepala daerah harus mendukung rencana besar pemerintah. Saya kira sangat klir ya. Yang pertama, jangan sampai terjadi polusi budaya yang kemudian tidak sesuai dengan apa yang menjadi nilai-nilai kita. Kasar, tidak berubah. Karena ada PR besar yang mesti kita selesaikan terhadap kondisi dunia, bagi khusus posisi Indonesia terhadap dunia. Ada bonus demografi yang mesti kita ambil keuntungannya.